Terima kasih pemirsa dan tetap setia menyaksikan berita media era TV bersama saya Nata Syarah untuk informasi berita dari Kabupaten Pelawawan. Terima kasih telah menonton! Berikut informasi selengkapnya. Konferensi pers yang digelar kejari Pelawawan setelah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penimbunan lahan untuk pelaksanaan MTK tingkat provinsi di Dinas PUPR Kabupaten Pelawawan tahun anggaran 2020. Yang dilaksanakan oleh PT Superita Indo Perkasa senilai Rp3.722.899.100.66. Yang mana anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Kegiatan ini diawasi oleh konsultan CV Altis Konsultan dengan nilai kontrak Rp95.670.355. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terlaksana sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang telah ditentukan di dalam kontrak. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah Kabupaten Pelawawan. Kegiatan penimbunan ini dilaksanakan oleh penyedia PT Superita Indo Perkasa sebagaimana surat perjanjian kontrak nomor 620 tanggal 27 November 2020 Senilai Rp3.722.899.100.60. Yang mana sumber dana berasal dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Yang diawasi oleh penyedia jasa konsultan dari CP Altis Konsultan sebagaimana surat perjanjian kerja nomor 630 tanggal 2 November 2020. Nilai kontraknya Rp95.670.355. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak terlaksana sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah Kabupaten Pelawawan. Dan tim penyelidik telah berhasil mengumpulkan keterangan dari 22 orang terkait kegiatan ini. Dan juga telah memperoleh 66 dokumen dan berdasarkan hasil ekspos tim penyelidik Yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 Kamis sore kemarin Telah ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi Dan tim penyelidik berserta-perserta ekspos bersependapat untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan. Dari Kabupaten Pelawawan Budi Handoko melaporkan. Terima kasih.